Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11, halaman 49-50. Nah, di terjemahan video sebelumnya, sudah kita bahas atau terjemahkan bagaimana struktur dari teks eksposisi. Nah, sekarang bagaimana penggunaan bahasa yang digunakan dalam teks eksposisi. Nah, di sini penjelasannya, pergunakan kata-kata persuasif, deskriptif. Jadi, kata-kata yang mengajak dan menjelaskan dengan konotasi emosi untuk meyakinkan viewpoint atau pendapat kita. Itu gunanya atau menekankan bagaimana pendapat kita. Nah, kata-kata ini bisa positif atau juga bisa negatif. Nah, disarankan di sini pergunakan kamus untuk mencari kata-kata yang tepat. Nah, ini diberikan beberapa contoh. Seperti di sini disebutkan. Daripada menggunakan kata-kata bad, ya, yang kata-kata yang menyatakan buruk, ya, lebih bagus, bergunakan kata-kata appealing atau mengerikan, ya, unfavorable. Itu tidak menguntungkan atau bisa juga ghastly, ya, ini artinya mengerikan, terrible, ya, mengerikan juga. Bisa digunakan seperti itu. Jadi, tidak menggunakan kata-kata bad. Jadi, agak seperti hiperbola, ya, agak dilebih-lebihkan. Nah, begitu juga daripada menggunakan kata-kata good, ya, bagus, bergunakan kata-kata fantastic, ya, fantastic, incredible, menakjubkan, ya, momentous, sangat penting, dan remarkable. Nah, itu dia contoh-contoh kata-kata untuk pengganti kata good. Nah, begitu juga daripada menggunakan kata-kata persuading, ya, membujuk, lebih bagus digunakan kata-kata convincing, atau meyakinkan, arging, mendesak, ya, Atau penting, ya, urgen kalau kita sering mendengar dalam bahasa Indonesia-nya, terus, exciting, ya, terus, realistic, nah, itu dia, realistic, itu kata-kata pilihannya. Nah, begitu juga persuasif, daripada menggunakan persuasif, nah, pergunakan kata-kata credible, ya, bisa dipercaya, realistic, ya, realistic ini sudah melesap ke dalam bahasa Indonesia, Seperti real, nah, rational, ya, sane, waras, coherent, ya, coherent juga, itu contoh-contoh pergunakan daripada pengganti, ya, kata-kata persuasif. Nah, lanjut, penggunaan tesisnya adalah menggunakan present tense, ya, tidak menggunakan past tense, present past tense, present perfect, atau segala macamnya, tetapi menggunakan kata-kata present tense-nya adalah present tense. Nah, ini contoh-contohnya kalimat present tense, ya, lion's life, singa hidup, saya makan, ya, cetah berlari. Pergunakan kata kerja mental atau bersifat, apa namanya, keyakinan. Seperti, saya percaya, ya, saya lebih suka, saya setuju, saya ragu, saya tidak setuju. Itu contoh mental verbs. Pergunakan kata kerja ucapan, ya, ucapan kata kerja untuk mendukung argumen atau pendapat. Seperti, orang mengatakan, ini disampaikan, ya, penelitian mengindikasikan, dan segala macamnya, ya. Pergunakan juga kata-kata hubung. Apa gunanya? Untuk menghubungkan atau menautkan argumen atau pendapat kita, sehingga alur argumen tersebut menjadi logis dan lancar. Jadi, tidak terpatah-patah, ya, ya, tidak loncat-loncat. Jadi, seperti air mengalir di ucapan tulisan kita tersebut. Nah, apa-apa saja kata-kata hubung itu. Nah, ini beberapa contoh. Ini tambahan, ya. For there more. Ya, for there more. Terus, ini artinya, lebih-lebih lagi, tidak hanya, juga, tambahan, ya, lebih-lebih lagi, like voice ini, artinya juga, ini pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, itu contoh-contoh, kata-kata penghubung. Kalau di, di sini, di global warming ini, ini dia. First of all. Nah, ini kata penghubungnya. Secondly, ya, further more. Nah, itu dia kata penghubungnya. Kita lanjut. The causal conjunction. Nah, causal conjunction ini adalah konjungsi kausal, ya, kata. Nah, yang untuk mengindikasi sebuah sebab atau alasan terhadap apa yang sedang disampaikan. Nah, sebagai contoh, Because, consequently, ya, karena, akibatnya, ya, meskipun, ya, Due to, karena, Untuk alasan itu, Dalam kasus ini, ya, Even talk, ya, Walaupun, yet, otherwise, dan segala macamnya. Otherwise, tidak, jika tidak, ya, Bergunakan kata-kata yang mengekspresikan Kebiasaan penulis, ya, Atau yang mempunyai pendapat Sebagai mengkualifikasi atau mengkonfirmasi Ya, sebagai contoh, Will Will ini bukan sebagai modal, ya, Tetapi sebagai artinya Keinginan atau harapan Itu artinya Frequently Biasanya May, bisa, must Kamu tahulah Biasanya, tipikali Tipikalnya Habitnya Kebiasanya Umumnya Tidak diragukan Karakteristiknya, ya, Dalam segala Kemungkinan Dan sebagainya Itu Kata-kata Yang mengekspres Mengekspresikan Menyampaikan Autor Attitude Nah, bagaimana tekniknya Nah, ini tekniknya disampaikan Pergunakan Kata-kata General Atau pendapat umum Untuk mendukung Pendapat kita Atau argumen kita Nah, pendapat Apa itu Generalizations Generalizations ini adalah Keyakinan yang Sebuah keyakinan Yang sudah umum Diakini oleh sebuah marasalakat Atau Pernyataan yang Umum Ya Pergunakan Bukti Dan fakta Untuk mendukung General Generalisasi Yang kita lakukan Tadi Seperti Menggunakan Hasil penelitian Pendapat ahli Atau Testimoni Ya Kesaksian Atau Quotes Ya, kutipan-kutipan Dari orang Yang bisa Kita Sudah Bisa Dipercaya Oleh umum Lanjut Pergunakan Pergunakan Kata-kata yang Berlebihan Untuk Membuat Hal Yang kita Sampaikan itu Atau Permasalahan Yang kita Tampilkan Itu Terlihat Lebih baik Atau Lebih buruk Dari Sebenarnya Yang Daripada Kenyataannya Jadi Pergunakan Kata-kata Yang Agak Sedikit Hiperbola Ya Agak Berlebih-lebihan Nah Itulah Untuk Video kali ini Jika kalian Suka Dan Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Dan like Sampaikan kepada Teman dan guru Diskusikan dalam kelas Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa